Yuk kita berdoa terlebih dahulu, Bapak terima kasih buat malam ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah walaupun hanya dengan keterbatasan Tuhan, tapi kami tahu bahwa Engkau hadir, Engkau ingin berbicara sesuatu buat anak-anakmu yang hari-hari ini banyak kami yang mengalami capek kami merasa takut, kami merasa khawatir dengan fakta yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan bahwa proses yang masih Tuhan izinkan berlanjut itu selalu mendatangkan kebaikan buat kami semua selalu mendatangkan keuntungan, kebahagiaan, itu sebabnya Bapak, bicaralah lewat hambamu, urapi pipir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin Shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya, kita percaya tadi kita sudah dengar kesaksian yang luar biasa, tentunya dalam setiap proses itu walaupun berliku-liku kita perlu takut, setiap kali proses itu makin berat, makin kelihatannya seperti jet coaster, percayalah hasilnya nanti akan semakin luar biasa ya, hari ini hidup ini adalah proses, makanya terima kasih terhadap proses karena semua proses itu ujung-ujungnya untuk mendatangkan kebaikan tiga hal proses itu, yang pertama ya, seringkali saya selalu ngomong proses itu tiga hal yang pertama hidup adalah proses, boleh dibuka terlebih dahulu yang pertama itu adalah ujian iman ya, ujian iman seperti Ayub tapi ujung-ujungnya, kenapa terima kasih proses coba kalau Ayub tidak melewati keadaan yang hari itu semua aspek kehidupannya diuji Ayub tidak lihat hasil dua kali lipat terutama yang paling penting yang Ayub sadari imannya tidak bisa timbul seperti emas makanya kalau kita lagi di proses, terima kasih buat proses karena nanti saudara murni imannya dan saudara akan menikmati apa yang hilang Tuhan itu akan punya kepentingan ya, Tuhan itu selalu menaruh sesuatu hidup yang akan dikembalikan percayalah pemulihan pasti terjadi yang kedua yaitu ujian karakter Kristus yaitu siapa? Yusuf Yusuf itu terima kasih dengan proses yang tidak mudah di mana dia menikmati promosi ujian apa? Ujian karakter Ayub ujian apa? Ujian iman yang ketiga yaitu ujian kesetiaan yang tulus bukan hanya setia mengikut Kristus ya, ya sudah lah daripada nanti kalau tidak ikut Kristus katanya tidak selamat ya, ikut Kristus setia tidak bisa standarnya cuma setia tapi setia tulus seperti Abraham walaupun sudah setia hasilnya makin bonyok hasilnya tidak masuk akal hidup terlihat tidak adil Abraham tetap setia hasilnya yaitu berkat yang berlimpah-limpah makanya tiga hal ujian orang benar ujian iman ujian karakter dan ujian kesetiaan yang tulus tapi hasilnya berterima kasihlah dengan proses orang benar hari ini tadi kita pulang pelayanan saya ngomong gini sama beberapa orang jangan takut kalau kita itu mau dipakai Tuhan luar biasa nggak mungkin hidup kita biasa-biasa lah kalau kita ini mau dipakai Tuhan luar biasa kita harus punya pengalaman yang luar biasa juga bersama Tuhan nggak mungkin pengalaman hidup kita biasa-biasa tapi kita bisa dipakai Tuhan luar biasa kayak jet coaster ya Bu Eli oh jelas kayak jet coaster pasti tapi berterima kasihlah jika kita hari ini dibawa Tuhan lagi seperti jet coaster beneran kita hari ini dibawa Tuhan sampai kaget-kaget aduh aduh yang penting kita punya pegangan Tuhan kita pasti selesai orang jet coaster itu kelihatannya menakutkan menegangkan tapi pada akhirnya kita akan berhenti dan berhenti itu nanti saudara akan bisa berkata terima kasih proses kalau nggak melewati proses aku hari ini nggak imanku murni seperti Ayub aku nggak punya karakter Kristus aku hari ini nggak setia sama Tuhan sampai akhir lewat proses ya beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang counseling sama saya dan dia berkata gini Bu Eli terima kasih ya Bu Eli buat kotba lewat proses ibu hari ini saya ini ex-nya pasien rumah sakit jiwa ha? saya kaget saudara saya pikir aduh ini telpon saya dalam keadaan di rumah sakit atau nggak ya apa dia ini saya juga kalau counseling sama pasien jiwa kan ya gimana nanti ya kalau marah-marah terus dia bilang gini Bu tenang aja saya sekarang sudah waras kok sudah normal Bu Eli jangan takut kok saya ibu Eli tadi kelihatannya panik waktu saya ngomong Bu saya ini pasien ex rumah sakit jiwa sekarang saya sudah waras Bu waras bahkan saya bisa melakukan aktivitas happy suka cita bukan karena saya ketawa-ketawa sendiri Bu Eli tahu saya telpon ini karena mengucap syukur berkat kotbanya Ibu Eli saya waras selama ini saya minum obat setelah obatnya habis pengaruhnya nggak waras lagi Bu Eli nanti minum obat waras sejenak pengaruh obat habis saya nggak waras lagi tapi hari ini saya waras bener-bener sudah berbulan-bulan saya waras saya bukan lagi pasien yang obat-obatan penenang saya hari ini sembuh karena saya mengubah cara berpikir seperti yang Ibu Eli ajarkan hari ini saya tetap disakiti saya tetap bisa suka cita sekalipun hari ini keadaan saya belum pulih Bu Eli tapi suka cita saya karena saya tahu bahwa dibalik proses ini tidak ada yang namanya mendatangkan kerugian seperti yang Bu Eli cerita makanya waktu pikiran saya bukan rugi bukan hancur bukan korban masalah saya jadi waras suami saya dulu kalau nyakiti saya saya ikut error mau saya bunuh tapi hari ini disakiti saya waras saya kasih senyum saya tetap baik saya tetap mendoakan saya tetap mengasihi wow makanya hari ini jujur Ibu-ibu semua Bapak-Bapak hidup ini kalau diproses seharusnya standarnya daging dan hati habis lenyap tapi apa yang saudara alami bukan daging dan hatinya makin habis tapi kekuatan saudara yang habis senyatanya targetnya Tuhan hari ini diproses tujuannya tidak sakit hati berbesar hati jadi orang sabar tapi itu tidak terjadi targetnya Tuhan seharusnya karaktermu berubah tapi karaktermu tetap karakter lama karakter manusia lama seharusnya imannya juga di atas rata-rata ada berapa banyak orang ketika goncangannya besar imannya bukan makin di atas rata-rata makin turun di bawah rata-rata mulai tanda tanya tanda seru meragukan Tuhan sehingga ketika Tuhan melihat anak-anak Tuhan seperti ini di tengah proses Tuhan itu melihat apa dia melihat saudara gagal jadi orang benar seharusnya targetnya karakternya berubah imannya di atas rata-rata daging dan hatinya habis lenyap dia makin kuat tapi semua ini tidak terjadi makanya hari ini yuk kita ini berterima kasih dengan proses kita tidak pernah rugi keuntungan buat saudara kalau saudara iman murni ya saudara yang bersyukur orang yang imannya murni nanti akan menikmati banyak perkara kepercayaan banyak berkat yang Tuhan akan sediakan orang yang karakternya berubah saudara juga akan dipakai Tuhan secara luar biasa yang ketiga tadi apa saudara ketika saudara setia nanti orang yang setia sampai akhir saudara juga akan menikmati mahkota kehidupan hari ini tiga hal yang akan saya bahas kenapa berterima kasih dengan proses yang pertama ketika ujian iman murni seperti ayub maka tiga hal saudara lihat ya tiga hal kalau hari ini berterima kasih dengan proses ayub saudara lihat yang pertama ayub itu berkata bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal artinya kenapa kita hari ini harus tetap kuat jangan menyerah jangan keluar dari proses kita hari ini pasti bisa mampu sampai akhir karena nanti saudara akan lihat Tuhan tidak pernah gagal keuanganmu bisa gagal mungkin gagalnya besar-besaran seperti Bu NN tadi cerita bagaimana tabungan semua harus habis tapi ketika kita hari ini sadar bahwa semua kesulitan hidup hari ini kita ini supaya dimurnikan maka yang terjadi kita akan menikmati rencana Tuhan pada akhirnya makanya terima kasih dengan proses yang kedua ayub bukan hanya melihat rencana Tuhan yang tidak gagal tapi ayub juga menikmati upah dua kali lipat ayub 42 ayat 10 yang ketiga ayub berterima kasih dengan proses karena ayub menikmati kebahagiaan sampai anak cucu tadi ada jemaat di Malang yang lagi sharing sama saya saya cuman bilang gini Bu kamu percaya ya Bu kenapa ya Bu kok hidup ikut Kristus itu sudah diicipi jalan kelihatannya pulih tapi hari ini saya iman saya lemah lagi saya lihat fakta malah tambah parah kenapa Tuhan itu icip separuh separuh kalau mau memberi pemulihan sekaligus kita tidak bisa mengatur Tuhan saya cuman bilang gini iman itu sama kayak sekolah kita ini diuji maunya diupgrade tambah pinter imanmu tambah hebat engkau jadi orang Kristen yang bukan dibawa rata-rata tapi di atas rata-rata jelas materinya jauh lebih berat percayalah kalau dagingmu sudah mati engkau hari itu sudah seperti ayub mungkin iblis itu sudah capek lihat ayub diuji dengan semua aspek kehidupan tapi ayub tetap setia sama Tuhan ayub tetap menjadi orang yang siap dia sadar ini cuman ujian aku tahu Tuhan itu tahu jalan hidupku kalau menguji aku itu tujuannya cuma timbul imanku seperti emas jadi ketika dia sadar ini cuman ujian iman maka yang saudara bangun bukan rasa kecewa yang saudara bangun bukan lihat fakta tapi yang saudara bangun rasa percaya kepada Tuhan dan waktu saudara hari ini ngerti enggak ngerti enak enggak enak yang penting sudah lah percaya kira-kira iblis bisa lempar fakta enggak pujian imanmu hari ini dilihat sama iblis Tuhan juga mengamati waktu saudara enggak depi keadaan yang sulit saudara sudah enggak goyah saudara tadinya goyah goyahnya sampai gini kelihatan loh orang kalau sudah panik itu di pemandangan iblis kelihatan orang tuh goyahnya itu semakin orang apalagi sudah gini-gini aduh ya apa ya ini bu aduh gimana ya mau mati mau mati nah itu ditangkep sama iblis tapi beda waktu kita mulai membangun iman percaya dan orang yang sudah berbicara dengan roh dia akan berkata gini aku tidak akan takut sekalipun gunung-gunung beranjak bukit-bukit bergoyah tapi kasih setia Tuhan kebaikan kemurahan Tuhan itu selalu mengikuti aku sehingga aku tidak akan pernah takut kalau itu yang sudah terjadi maka percayalah kita hari-hari ini tenang aja terima kasih loh buat proses karena nanti yang saudara nikmati itu tiga hal rencana Tuhan yang besar pupahmu bisa berlipat-lipat saya gak pernah tahu berapa standar yang Tuhan mau berikan tapi yang pasti Tuhan itu tidak mau berhutang yang ketiga ayub menikmati kebahagiaan sampai anak cucu empat keturunan yang pasti kita semua juga akan menikmati satu kebahagiaan yang Tuhan akan berikan buat kita kelak amin makanya jangan marah sama proses kalau proses hidupmu masih berlanjut berarti Tuhan ingatkan malam ini nak ingat ya rencanaku tidak pernah gagal segala sesuatu itu dapat aku lakukan kamu punya rencana kacau balok it's okay apa yang gak pernah kamu bisa dapat lakukan hari ini karena memang kau gak punya kemampuan engkau gak punya modal engkau gak punya lagi akal pikiran yang bisa membuka jalan it's okay tapi aku adalah Tuhan Allah yang akan menggenapi rencanaku yang besar di dalam hidupmu dan yang kedua kerugianmu hari ini tenang aja ini cuman ujian nanti kalau sudah lulus kamu percaya aku gak pernah berhutang setiap ada kelulusan itu selalu berbicara ada upah ada hadiah ada pemberianku yang aku sudah sediakan hari ini yang kau belum tahu tapi aku sudah menyediakan tenang aja bahkan kebahagiaan itu bukan hanya engkau saja tapi lihat keturunanmu nanti sampai anak cucu aku yang akan memperhitungkan tingkat kelulusanmu itu disertai tiga itu tadi rencana dua kali lipat kebahagiaan sampai anak cucu itu sebabnya gak ada orang yang marah dengan prosesnya Tuhan dia tetap sutradara yang terbaik atas hidupmu makanya kita ini gak perlu takut tadi saya ngomong sama ibu ini ibu gak usah takut ibu lihat hari ini memang susah tapi ibu gak perlu depresi kalau orang depresi berarti ibu seolah-olah lebih pinter dari Tuhan Tuhan aja ngomong rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera penuh kebahagiaan masa depan itu sungguh ada harapan mu tidak akan hilang kalau ibu susah berarti ibu ini lebih pinter sok tau sok hebat saudara seolah-olah mau merubah faktanya kebenaran saudara seolah-olah mau mengubah isi firman kenapa orang bisa stress karena orang gak yakin dengan masa depan yang selalu ada dan pengharapan yang tidak akan hilang dan orang gak yakin bahwa Tuhan itu sudah menyediakan masa depan yang penuh damai sejahtera kalau kita bisa stress berarti kita ini sedang mematok sedang mengambil kesimpulan bahwa hidupmu memang suram kalau itu menjadi pemikiranmu berarti engkau sudah keluar dari master plannya Tuhan master plan Tuhan gak pernah berbicara ujian kehidupanmu berakhir bonyok ujian kehidupanmu berakhir kasihan delu gak ada saudara tapi setiap ujian kehidupan saudara dan saya khususnya ketika imanmu timbul seperti emas maka tiga hal ini akan saudara nikmati yuk yang berikutnya bagaimana terima kasih proses ujian karakter seperti Yusuf apa yang Yusuf nikmati kejadian 41 ayat 41 kita baca kejadian 41 ayat 41 selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh Mesir pernah gak di posisi Yusuf berpikir ketika hidupnya dibawa sumur hidup menjadi jongos ya pembantu hina masih tega-teganya istri bos malah diizinkan menfit nadia sudah posisinya belum lihat promosinya Tuhan masih jadi pembantu kok tega-teganya ada orang yang menfit nadia pada posisi dia jadi pembantunya potifar kok tega ibu potifar mau menfit nadia Tuhan dimana keadilan sudah dari sumur berharap dapat pekerjaan pekerjaan itu masih hina tapi ini pun masih tega di fitnah bahkan sampai di penjara pada posisi membelah kebenaran pernah gak saudara mimpi waktu saudara di posisi di penjara posisi jadi jongos ada gak pemikiran jadi orang yang pegang kuasa atas seluruh tanah mesir pegang kuasa atas seluruh mungkin kita gak pernah mikir posisi kita di jongos jadi tahanan boro-boro mikir pemegang kuasa atas seluruh tanah mesir boro-boro saudara mungkin kita juga berpikir boro-boro Tuhan doa saya keadaan saya seperti ini yang saya pikirkan cuman bonyok ancur minah masa depanku Tuhan masa depan apa ini ikut Kristus mana ini bukan Tuhan lah Tuhanku besar tapi kok aku hidup susah pernah gak saudara kita mungkin berpikir hari itu Yusuf gak pernah punya pikiran bakal dia menjadi seorang yang akan dilantik menjadi penguasa atas seluruh Mesir itu gak ada dalam pemikirannya tapi Tuhan itu ketika melihat Yusuf begitu karakternya diuji lulus promosinya gak tanggung-tanggung makanya proses yang berat itu nanti promosinya hebat itu yang pertama yuk kita buka ulangan 33 ayat 13 dan 16 supaya kita hari ini yang ada di posisi seperti ayub gak selesai-selesai diproses seperti Yusuf sudah baik di fitnah sudah baik di penjara sudah baik masih dilupakan juru minuman gak adil lah ini orang cinta Tuhan benci dosa berdiri di atas kebenaran hidupnya bonyok saudara lihat ya ulangan 33 ayat 13 dan 16 tentang Yusuf ia berkata kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik waduh sudah besar kuasanya dikasih terbaik dari langit dengan air embun dengan air samudera raya yang ada di bawah yang Yusuf hadapi gak lihat keadaan baik semua yang dihadapi boro-boro dikit aja gak ada keterlaluan Tuhan mbok ya dari penjara itu dibelak dikit-dikit aduh Tuhan ini gak adil tapi senyatanya pada akhir proses hidupnya Yusuf Tuhan itu terlalu adil bahkan kelewat baik Yusuf diangkat jadi yang terbesar Yusuf diangkat hari ini diberkati yang terbaik dari keadaan yang semua fakta yang dia lewati gak ada satu pun yang mendukung bukti baik tapi Tuhan menyiapkan yang terbaik 16 lihat dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya dengan perkenanan dia yang diam dalam semak duri biarlah semuanya itu turun ke atas kepala Yusuf ke atas batu kepala orang yang apa saudara ter isti mewah di antara saudara saudaranya tiga hal buka hari ini yuk siapa yang lagi ngalami posisi seperti Yusuf saudara sudah baik jadikan keset saudara baik tetap disakiti terus semangat terima kasih saya berterima kasih buat Pak Nyoto Pak Nyoto yang hari itu PHP saya untung saya gak marah sama Tuhan saya gak protes saya gak keluar dari master plan Tuhan saya tetap memilih istri yang setia sama Pak Nyoto sampai hari ini saya berterima kasih kenapa karena saya percaya suatu kali saya akan menikmati apa yang Tuhan sediakan buat Yusuf kita juga Yusuf Yusuf di akhir zaman yang kita juga berhak untuk menikmati promosi yang tertinggi yang kedua menikmati yang terbaik dari bumi ini serta segala isinya yang ketiga menikmati hak teristimewa dari semua saudara-saudara kita seiman kira-kira kalau itu terjadi orang lain susah saudara akan ngalami promosi yang gak main-main saudara akan kagum nanti lululu jongos pembantu budak tahanan XXXS yang hidupnya menderita lah kok bisa sekarang punya kuasa hidupnya diberkati yang terbaik hidupnya punya hak teristimewa kira-kira ini orang yang spesial spesial saudara makanya kita hari ini berharap sama dunia dunia ini sedang dalam perjalanan dilenyapkan gak ada satupun yang saudara bisa harapkan di dunia ini lihat Perancis saudara ngeri gak lihat videonya hari-hari ini Perancis Paris ngeri saudara orang bakar-bakaran seperti itu aduh saya lihat videonya saya gak mau lihat lama-lama dikirim orang saya cuman bilang gini kita ini hari ini hidup di tengah dunia yang sedang kacau yang sedang dalam perjalanan dilenyapkan tapi hari ini dengan firman ini kita tetap hiduplah seperti Ayub hiduplah seperti Yusuf percayalah orang lain susah saudara akan menikmati berkatnya Ayub lihat rencana Tuhan yang besar berkat berlipat lipat saudara juga akan lihat keturunan yang berbahagia saudara akan menjadi orang yang teristimewa terbaik tertinggi itu sebabnya hari ini siapa yang gak mau meraih promosi kedudukan ini gak ada kata terlambat buat Yusuf tidak ada kata terlambat sekalipun terlihat Tuhan tidak bertindak apa-apa tapi Tuhan itu tetap Tuhan yang selalu menggenapi janji-janjinya amin kita percaya nanti jemaat media Victoria ya akan banyak yang ngerti firman makin ngerti firman dan saya melihat ada banyak ibu-ibu yang hari-hari ini gila-gilaan sama Tuhan khususnya apa ibu-ibu kalau konseling ini Bu Eli saya ini sekarang belajar kayak orang gila gimana orang gilanya ya kalau dulu dimaki suami saya cucuran air mata ya saya nangis ya anak saya bilang gini iya ma memang papa keterlaluan ya ma mama jangan sedih mama sekarang yang kuat saya selalu dikuatkan anak saya lah sekarang ini lucu lho Bu Eli kalau saya dimaki suami saya padahal ya parah tapi saya bisa ketawa anak saya sampai bingung mama habis minum obat apa habis dimarahi papa kok sekarang happy-happy ketawa kenapa karena tiap orang mengerti pikiran dia bilang ini yang sekarang saya kejar hanya Tuhan dan Tuhan dimaki-maki terpujilah Tuhan Tuhan yang memberi suami yang limited edition nanti Tuhan juga yang akan mengubah suami limited edition menjadi suami yang baiknya luar biasa ini orang yang benar-benar sudah tidak terkoreksi dengan apapun yang terjadi jujur ada banyak orang yang masih terkoreksi ketika dimaki anjing anjing sendiri nah ya ketika suami makin parah tidak pulang saudara mulai terkoreksi hatimu seharusnya hatinya tetap suka cita dikoreksi iya tadi saya suka cita begitu ada orang kepo kirim foto suami saya berpelukan Bu Eli hati saya sakit saya mau bunuh diri nah ini sasaran iblis engkau bisa terkoreksi makanya sekarang jangan terkoreksi kita maju tak gentar maju aja mau kelihatan suami berpelukan emangnya gua pikirin mikirin lu gua tambah pusing tujuh keliling mikirin Tuhan dapat berkat kayak Yusuf tertinggi terbaik teristimewa mikirin suami suami yang dipikirin gak tahu diri emangnya suami tahu ibu-ibu nangis gak tahu saya dulu pernah waktu saya nangis saya berharap Pak Nyoto taruh belas kasihan sama saya saya nangis jangan-jangan pergi gitu ya saya nangis bombe eh tau-taunya malah disentak jangan nangis buat saya muak sama kamu aduh Tuhan daripada nangis tapi malah dapat hasilnya malah dipentak-bentak lebih baik nangis sama Tuhan nangis sama Tuhan hatimu gak terkoreksi oleh iblis tapi hatimu dipenuhi damai sejahtera sukacita jadi waktu damai sejahtera kau tetap bisa doakan suamimu Tuhan aku mengampuni suamiku yang tadi mengatai aku anjing babi berkati dia ya Bapak ampuni dia suatu kali mulutnya akan kau pakai untuk kemuliaan namamu bukan dipakai iblis lagi dalam nama Yesus nanti mulutnya sariawan pasti ya mulutnya sariawan habis gitu kapok gak akan berani ngata-ngatain saudara lagi anjing babi ya kita percaya banyak hal yang saudara hari ini harus mengerti saya hari ini benar-benar terima kasih sama Tuhan saya banyak dikasih tips untuk membuat kita bangkit saudara ya jadi ibu-ibu bapak-bapak yang lagi ngalami proses karakter jangan sampai terkoreksi benar hari ini justru harapan Tuhan dengan besi menajamkan besi suamimu masih menajamkan engkau harapannya Tuhan saudara makin serupa Kristus jangan terkoreksi terus malah serupa dengan iblis hari ini gara-gara suamimu belum berubah seharusnya engkau serupa Kristus tapi engkau malah serupa iblis nah ini gak lulus ya justru hari ini ketawa aja baik aja walaupun dimaki-maki ya sudahlah kamu mau maki aku yaitu urusannya sama Tuhan yang penting aku hari ini tahu bahwa aku sedang diuji karakterku aku tetap baik nanti akan menikmati tiga tertinggi seperti Yusuf terbaik dan teristimewa itu yang harus kita lakukan yang berikutnya terakhir ya ujian kesetiaan tulus seperti Abraham nah ini ya ini luar biasa saudara belajar standar ini gak gampang kalau kita sudah lulus iman karakter kesetiaan ini yang agak berat saya merasakan bahwa banyak orang gagal di level yang ketiga ketika saudara sudah berpikir sudah saleh seperti Ayub takut akan Tuhan menjauhi kejahatan bahkan iman percayamu sudah teguh tapi keadaan hidupmu gak selesai-selesai mungkin Abraham sudah level imannya bagus karakternya bagus tapi lihat Tuhan uji anaknya mau diambil harta satu-satunya diambil banyak orang gak siap seperti yang kesaksian kemarin saya ceritakan ibu yang hamil hamil anaknya cacat lahirnya cacat ini marahnya luar biasa dia merasa selama ini dia sudah setia sama Tuhan sudah totalitas tapi kenapa Tuhan jawab pergumulannya dengan anak cacat nah ini yang kita hari ini belajar yuk kejadian 22 ayat 2 sampai 3 terlebih dahulu ya pastikan di level ini kita juga lulus jangan sampai gagal karena ini nanti saudara lihat berkat Abraham itu gak main-main ketika lulus setia bukan hanya setia saja tapi setianya tulus ikhlas mau dijawab mau duri dalam daging ini berlalu mau belum berlalu bahkan tambah sakit durinya menusuk nusuk sekalipun engkau belajarlah tetap setia sekali Yesus tetap Yesus maka kita akan melihat upaya yang besar firmannya ini ya lihat ya ambillah anakmu yang tunggal itu ini ujian yang gak gampang anak tunggal diambil anak perjanjian yang engkau kasihi yakni Isa pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban segala sesuatu yang hari ini diizinkan diuji itu sebagai sesuatu korban korban makanya kita harus melakukan yang terbaik pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu ayat ketiga ini respon Abraham yang luar biasa keesokan harinya Abraham tidak menunda waktu tidak tawar menawar Tuhan bisa gak yang Ismail aja jangan Isa jangan Tuhan Tuhan apa perlu ya Tuhan jangan anak istri aja istri istri aja dikorban jangan Tuhan istri aja nanti kalau istri saya bisa cari istri lagi nanti hasilkan anak lagi Tuhan lebih baik ganti Isa dengan istri kuaca ya serang serang mungkin Tuhan tapi Abraham tidak komplain tidak banyak pertanyaan kalau saudara baca Abraham begitu mendapat perintah keesokan harinya masih pagi-pagi itu artinya dia bisa tidur dia bangun dia langsung ingat perintah Tuhan dia tidak menawar-nawar lagi bangunlah Abraham ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Isa ia membelah kayu korban bakaran dan berangkat lah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah hari ini mungkin ada banyak hal yang dikatakan Tuhan di dalam firmannya untuk kita hari ini yuk tetap setia sudahlah jangan fokus dengan masalah semuanya akan baik-baik kejadian dua-dua ayat sepuluh yuk kita baca sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembeli anaknya Abraham melakukan sesuatu yang menurut kita tidak masuk akal hari ini Abraham itu mau membunuh anaknya kira-kira ini kejadian yang membuat saudara derdek hari ini banyak orang yang sudah last minute mungkin kewajiban jatuh tempo mungkin engkau sedang dikirimi surat gugatan cerai pada waktu ini keadaan hidupmu yang tersulit orang membunuh anak ini keadaan yang paling sulit tapi lihat apa yang dilakukan Tuhan ketika semua ini cuma ujian Abraham setianya tulus ya sudahlah sampai last minute gak ada kok domba pengganti ya aku tetap setia sudah setia tapi lihat ayat ke-12 lalu oh sebelas dulu baca sebelas tetapi berserulah malekat Tuhan dari langit Abraham Abraham 12 jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku ada berapa banyak orang hari-hari ini setia tapi tidak tulus masih segan-segan Tuhan jangan yang ini toh Tuhan jangan Tuhan Tuhan tolonglah please masa aku ditinggal bertahun-tahun ini Tuhan sudah lihat hatiku Abraham tidak komplit dia walaupun tahu itu dua hatinya hartanya satu-satunya anak yang dipunya Abraham itu tidak segan-segan bahkan dia tetap setia takut akan Tuhan pada posisi setia yang tulus itu banyak orang banyak orang yang hari-hari ini mengalami sesuatu ketika hidupku sudah kepepet engkau tidak lagi takut akan Tuhan dan engkau mengalami hal yang sudah tidak bisa segan-segan lagi saudara mulai puter otak ikut Tuhan kok gini ya ikut Tuhan kok tidak ada untungnya ikut Tuhan lah kok hamil hamil lahir anak cacat mulai dia marah sama Tuhan dia protes karena Tuhan kelihatan tidak adil PHP pada posisi ini kenapa saya katakan ujian yang ketiga ini ujian yang berat karena ujian ini adalah dimana engkau pada titik nadir semua sudah engkau lakukan engkau sudah beriman engkau sudah punya karakter baik tapi keadaanmu makin sulit percayalah ini cuma ujian kita semua hari ini mau dimurnikan tetaplah takut akan Tuhan dan tidak segan-segan lagi sekali Yesus tetap Yesus aku tetap setia melakukan apa yang terbaik aku tetap mau Tuhan mengikut apa yang Tuhan perintahkan saudara lihat ya ke-16 ayat ini aku bersumpah demi diriku sendiri demikianlah firman Tuhan karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang ke-17 maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit seperti pasir di tepi laut dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya tiga hal hari ini kalau kita setia yang tulus maka tiga hal buka powerpointnya kita akan menikmati berkat yang berlimpah-limpah kita akan menikmati mujizat dan kita akan menikmati keturunan yang diberkati dari tiga hal ini ayub yusuf dan abraham selalu poin tiga itu berbicara keturunan selalu berbicara berkat kalau saudara lihat berkatnya melimpa-limpa abraham terima mujizat dari satu anak bukan hanya satu anak diberkati lipat-limpat seperti pasir di laut bintang di langit itu sesuatu mujizat makanya hari ini terima kasih buat proses ketika hidupmu hari ini tetap setia tetap mengikut kristus maka engkau sedang membuka jalan berkat buat keturunan mu berkat mu juga Tuhan sedang melipat gandakan kita sedang ngalami rencana Tuhan yang besar hari-hari ini hari ini jangan pernah menyerah engkau sedang diuji lewat karakter lewat iman lewat kesetiaan tiga hal ini aja yang penting kita harus lulus tahu caranya gimana buka poin yang terakhir yuk gimana caranya Bu Eli supaya kita bisa lulus dalam proses buka 2 Korintus 13 run siap-siap yuk setelah itu kita berdoa kita baca 2 Korintus 13 ayat 5 Bu Eli hari ini bagaimana supaya kita bisa menjara berkatnya Ayub berkatnya Yusuf berkatnya Abraham jangan sampai ujianmu gagal tiga ini berakhir sesulit-sulitnya orang benar ketika tetap bertahan maka berkat dari Ayub Yusuf dan Abraham akan menjadi milik kita semua 2 Korintus 13 ayat 5 ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji jadi hari ini yuk tiga hal apa yang Tuhan mau kalau kita lagi ngalami proses yang tidak mudah yang pertama pastikan hari ini uji iman bahwa jangan hari ini kita mulai goyah tetap tegak yaitu dengan tahan uji yang kedua selidiki apakah Kristus ada di dalam hidup kita hari ini kalau kita sudah fokus dengan Kristus maka kita hari ini tetap setia dan tetap percaya yaitu tahan lama orang setia itu tahan lama yang ketiga hari ini nilailah seberapa kokoh ketahanan hidup kita sebagai anak Tuhan kita akan menjadi kuat kokoh menanggung segala perkara jangan pernah takut tahan uji tahan lama tahan banting jadilah orang Kristen yang hari-hari ini jangan sampai imanmu goyah jangan sampai kesetiaanmu bergeser tetap percaya jangan sampai hari ini engkau lemah tapi engkau harus kuat menanggung segala perkara akhir kehidupan kita pasti menikmati upahnya Ayub upahnya Yusuf dan upahnya Abraham Tuhan Yesus memberkati yuk kita nyanyi lagu dan kita mau berdoa sungguh-sungguh untuk kita cuma minta satu kekuatan sama Tuhan untuk kita bisa tahan uji tahan banting tahan lama tipnya gampang 3B yang selalu paling gampang gak usah cari kemana-mana berdoa beriman dan berharap orang berdoa hari ini akan melihat kuasa yang besar orang beriman akan bisa menggeser gunung masalah menjadi gunung berkat orang berharap aja kepada Tuhan akan melihat pengharapan yang tidak mengecewakan kami mengucap syukur buat malam ini buat firman yang begitu menguatkan kami lewat kesaksian mungkin saudara hari ini ada di posisi seperti Yusuf engkau gak tahu hari ini keadaan hidupmu sepertinya engkau ngalami keadaan yang bertubi-tubi disakiti dipitnah bahkan engkau ngalami keadaan yang direndahkan engkau gak lihat keadaan yang baik bukti baik itu gak berpihak atas hidupmu mungkin engkau juga ngalami keadaan seperti ayub sepertinya satu belum selesai ada lagi ada lagi dan bertubi-tubi engkau berkata sudah jatuh di timpa tangga dan mungkin engkau berpada posisi seperti Abraham yang terlihat Tuhan itu gak masuk akal Tuhan itu kayak Raja Tega Tuhan itu kayak gak adil percayalah kita semua hari ini yang kita lihat kita gak pernah mengerti apa yang sudah disediakan Tuhan dibalik kesetiaan dari seorang ayub dibalik kesetiaan dari seorang Yusuf dan Abraham disitu disitu kita semua malam ini yang tidak pernah melihat sesuatu yang baik tapi lewat firman ini kami percaya Tuhan malam ini saudara dan saya adalah orang-orang yang akan menikmati apa yang upaya yang Tuhan sudah sediakan buat Ayub buat Yusuf dan buat Abraham dan kami menerimanya malam ini Tuhan kami justru malam ini berkata terima kasih proses terima kasih untuk proses yang masih berlanjut untuk rasa sakit kehilangan kerugian bahkan hari ini masa depan yang terlihat suram kami percaya Tuhan semua yang terbaik sedang dalam perjalanan bukan yang buruk ketika kami lulus ujianmu Tuhan terima kasih Bapak setiap anak-anakmu pasti diubahkan mereka tidak lagi berpikir negatif tentang proses mereka tidak menaruh curiga terhadap Tuhan bahkan marah sama Tuhan tapi mereka akan berkata lanjutkan prosesmu jika itu baik bagiku Tuhan yang penting aku diberi kekuatan terima kasih Bapak kami percaya setiap pergumulan mereka mereka akan melihat solusi yang terbaik berkati setiap yang sudah melayani malam ini ceripaya mereka tidak pernah sia-sia terima kasih buat malam ini kami percaya kami semua diubahkan kami sudah mendapat vitaminmu yang luar biasa kami tidak takut menghadapi apapun berkati Bu NN berkati suami anak-anak pekerjaan semuanya terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain kami terima berkat Abraham Ishak Yaakub damai sejahtera Bapak Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai maranata Tuhan Yesus datang kedua kali yang diberkati dan percaya berkata amin Tuhan Yesus semuanya tetap semangat Sampai jumpa